Satuan Pengamanan Bandara Juanda Surabaya kembali menggagalkan upaya penyelundupan ribuan bibit lobster yang dibawa oleh calon penumpang tujuan Batam ke Pulauan Riau. Wanita asal Bandung bernama Linda ditangkap karena koper miliknya terdeteksi berisi bungkusan mencurigakan. Saat koper milik Linda dibongkar, sebanyak 7.200 bibit lobster jenis pasir dan mutiara terbungkus rapi dalam 12 bungkus kain basah yang bercampur dengan baju dan celana bekas. Dari pengakuannya Linda mengaku berkenalan dengan seorang wanita melalui media sosial yang menawarkan pekerjaan sebagai kurir dengan imbalan senilai 3 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan petugas, ribuan bibit lobster ini nantinya akan dijual ke luar negeri dengan nilai mencapai 4 kali lipat. Sebelumnya pada 3 April lalu, seorang pria asal Bandung juga diamankan petugas Bandara Juanda karena kedapatan mengelundupkan bibit lobster senilai 800 juta rupiah.